Kursi taman telah menjadi bagian penting dari penataan taman saat ini. Selain berfungsi sebagai tempat duduk, elemen ini bisa menjadi titik pandang taman ketika tidak sedang digunakan. Berbagai desain kursi taman banyak dijumpai di pasaran. Tetapi, pilihan desain yang sederhana dan menyatu dengan taman merupakan pilihan terbaik. Pemilih furniture untuk luar ruangan gampang-gampang susah. Tak sembarang kursi bisa diletakkan di teras atau taman. Jika salah, dalam waktu singkat kursi akan cepat rusak oleh cuaca. Kursi taman yang digunakan biasanya berbahan dasar kayu, bambu, besi, plastik, dan rotan. Jenis bahan tersebut sangat menentukan sulit atau tidaknya dalam hal perawatannya. Misalnya, berbahan kayu dan besi. Sebaiknya tidak terkena sinar matahari ataupun hujan secara langsung. Karena bahan tersebut mudah sekali rusak. Kursi yang terbuat dari besi sedapat mungkin dihindari. Mengingat sifatnya yang mudah berkarat, kemudian harus dilakukan pengecatan setiap jangka waktu tertentu. Salah satu bahan yang bisa menjadi pilihan adalah rotan sintetis. Citra alami yang tidak harus selalu berbahan dasar alam, tetapi bisa saja peniruan dari alam. Karena keunggulan rotan yang sangat terkenal, rotan pun ditiru menjadi rotan sintetis yang sangat mirip dengan rotan aslinya yang berkarakter alami. Bahan rotan sintetis harganya relatif mahal dibandingkan dengan rotan alami karena bahan bakunya yang masih diimpor. Keistimewaan bahan ini yaitu tahan terhadap air, tahan lembab, tahan lama, kenyal, lentur, warna dan tekstur yang nyaris sama dengan rotan aslinya. Bahan rotan sintetis juga sangat cantik bila diterapkan di alam terbuka. Penataan eksterior yang satu ini menampilkan satu kursi rotan berbentuk setengah lingkaran dengan atap yang bisa dibuka dan ditutup kembali. Warna merah tua pada bantalan dan atapnya sangat serasi dengan bahan rotan berwarna putih. Sosok kursi taman ini terlihat sangat dominan di ruang terbuka yang terkesan dingin dan gelap. Jika Anda ingin berbincang-bincang bersama keluarga atau berkumpul bersama dengan teman-teman, penataan eksterior dengan menggunakan kursi taman berbentuk sofa set sangatlah tepat. Dengan rangkaan nyaman yang renggang, penggunaan sofa berbentuk set ini menebarkan pesona alami hutan. Apalagi ditambah dengan jok berwarna krem yang serasi dengan warna-warna alam. Bentuk kursi rotan bulat tak kalah menariknya jika diletakkan di taman Anda. Desain kursi ini sangat unik dengan bantalan berwarna putih dan tudung yang bisa dibuka dan ditutup hingga terhindar dari sinar matahari. Bermalas-malasan di taman sambil membaca buku dan menikmati udara sore akan terasa sungguh menyenangkan. Jika Anda ingin lebih bersantai di pekarangan rumah atau di pinggir kolam renang, kursi rotan sintetis bersandaran rendah bisa menjadi pilihan. Dengan posisi kaki yang dibiarkan berselonjor, bisa membuat Anda semakin rileks dan menikmati waktu santai Anda. Ketinggian sandaran belakang juga bisa diatur, difungsikan sesuai kursi tegak atau kursi santai. Dengan pemilihan yang cermat, sebuah partisi tidak hanya berfungsi sebagai pembatas ruangan. Masih banyak fungsi partisi yang bisa dieksplorasi, salah satunya sebagai pemanis ruangan. Budaya Indonesia dapat Anda jadikan pilihan sebagai gaya dekorasi rumah Anda. Sebuah gaya yang tidak pernah lekang oleh waktu, berkarakter dan tentunya warisan nenek moyang sendiri. Ketika Anda memilih bangku untuk taman, bahan rotan dapat Anda jadikan alternatif karena sifatnya yang tahan terhadap cuaca, mudah dibentuk dan pastinya turut menghias rumah Anda. Jika Anda memiliki bagian ruangan favorit, kirimkan foto ruangan tersebut melalui Instagram kami dengan hashtag design atau melalui Twitter at design underscore net.